Halo Teknoloopers, jajak pendapat yang berlangsung di Timur Leste dua dekade lalu yang memberikan dua opsi kepada rakyat Timur-Timur, yakni diberikan hak daerah otonomi khusus dalam wilayah Republik Indonesia, ataukah terpisah dari Indonesia. Hal tersebut tentunya menue pro dan kontra dari rakyat Timur-Leste sendiri. Ada yang memilih jalur disentikrasi dengan pro kemerdekaan Timur-Leste, namun ada pula yang memilih pro integritas terhadap Republik Indonesia. Nah Teknoloopers, ada satu aktor di balik pihak yang memilih berintegrasi dengan Indonesia dan Getol memperjuangkan hal tersebut, dia adalah Yuruka Guitares. Sosok yang dinilai kontroversial ini, sebab di satu sisi telah mempertahankan martabat negara Indonesia, namun di sisi lain, dianggap pengkhianat bagi Timur-Leste yang notabene adalah kampung halamannya sendiri. Lantas bagaimanakah kabar terkini dari sosok Yuruka Guitares? Mari kita simak tayangan berikut. Pria yang identik dengan rambut gonrong ini, bernama lengkap Yuruka Baris Guitares S.E.M.M., lahir pada 4 Juli tahun 1969 di VGQ Timur Portugis. Yuruka muda disekolahkan di SMA Katolik Hati Kudus di Becora, Dili. Namun tak sempat menyelesaikan studi, ia pun tergabung dalam gangster skala kecil, dan menjadi pelindung sebuah tempat judi bola guling di Tachitolu, Dili. Di usia 19 tahun, ia disinyalir terlibat dalam komplotan yang berupaya melakukan penyerangan terhadap Presiden Soeharto saat berkunjung ke kota Dili oleh Intel Militer Indonesia. Sempat merasakan pahitnya Jeroji Besi, Yuruka muda pun perlahan mulai berubah haluan dari awalnya pro kemerdekaan Timur-Timur menjadi pro integrasi Indonesia. Kemudian, dia bekerja sebagai seorang informan untuk Kopassus, sekaligus menjadi ejen ganda terhadap gerakan kemerdekaan. Lantaran berpijak pada dua sisi berbeda dan ketahuan, Yuruka pun dipecat dari tugasnya pada tahun 1990. Selang empat tahun, perwira anti pemberontakan Timur-Timur yang saat ini menjabat Menteri Pertahanan Indonesia, yaitu Prabowo Subianto, memberikan perhatian terhadap Yuruka Guterres dengan merakrutnya ke dalam organisasi paramiliter yang bernama Gabungan Pemuda Penegak Integrasi atau Garda Paksi. Organisasi milisi pro integrasi yang memberikan pinjaman dengan bunga rendah untuk memulai usaha kecil dengan syarat menjadi informan pro militer. Namun Garda Paksi pada akhirnya tercatat tersangkut masalah pelanggaran hak asasi manusia. Pada tanggal 27 November tahun 2002, Pengadilan Negeri Hemedhock di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan poni 10 tahun penjara terhadap Yuruka atas keterlibatannya dalam serangan milisi Aitarak ke rumah Manuel Vigas Karaskalau. Seorang pemimpin gerakan kemerdekaan Timur-Timur. Pada tanggal 17 April tahun 1999, dalam dakwaannya, Jaksa menyebutkan bahwa pada apel akbar peresmian PAM Suwakarsa, Yuruko menghasut serangan tersebut dengan menyampaikan pidato yang antara lain menyebutkan bahwa orang-orang pro kemerdekaan Timur-Timur, Manuel dan keluarga Manuel, harus tinggal nama. Dalam serangan tersebut, 12 orang meregang nyawa, termasuk diantaranya Manelito Karaskalau, anak tiri Manuel yang berumur 17 tahun, dan pengungsi-pengungsi yang mencari perlindungan di rumah itu. Namun pada tahun 2008, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali Yuruko dan membebaskannya. Kasus pembantaian di gereja Likuika pada tahun 1999 juga turut menyeret nama Yuruko, walau dalam sebuah wawancara eksklusif oleh Andi Flores Noya, seorang wartawan, penulis, dan pembawa acara Metro TV di tahun 2021 bahwa Yuruko memang seorang sipil yang memegang senjata berjenis M-16 buatan Amerika. Namun menurut penuturannya, sekalipun tak pernah menghilangkan nyawa orang dan terkhusus kasus pembantaian di Lika, walaupun saat itu ia menjabat selaku wakil panglima, namun ia tak pernah menginstrisikan untuk menghilangkan nyawa kelompok lain. Dan di tahun 2021, Yuruko Guterres menerima penganugerahan gelar kehormatan. Hal ini tertuang dalam keputusan Presiden Kepres No. 76, 77, dan 78 TK tahun 2021 tentang penganugerahan tanda kehormatan bintang Mahaputra, bintang budaya Paramadharma, dan bintang jasa. Atas penghargaan ini pulalah lagi-lagi menuai kontroversi, sehingga beberapa elemen seperti amnesti internasional Indonesia melayangkan protes kepada Presiden Joko Widodo. Karena menurutnya pemimpin milisi pro-integrasi Aitarak ini merupakan terduga pelaku pelanggaran HAM di Timur Deste pada tahun 1999. Nah, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, Yuruko Guterres tercatat malang melintang dalam dunia politik. Di antara riwayat partai politik, ada partai PAN tahun 2005 hingga 2017, partai Perindo 2018 hingga tahun 2021, terakhir kali terpantau mengikuti pemilihan legislatif DPR RI di tahun 2018, menunggangi partai Perindo dan daerah pemilihan NTT II yang meliputi Timur, Rote, Sabu, dan Sumba. Dan terakhir bergabung bersama partai Gerinra tahun 2021. Yuruko Guterres pernah menjadi anggota DPRD Timur-Timur dari fraksi golongan karya periode 1999 hingga 2004. Riwayat organisasi yang pernah diikuti, yakni Komandan Milisi Aitarak Dili, Wakil Panglima Pejuang Pro Integritas Timur-Timur, Ketua Umum DPP Uni Timur Aswin di tahun 2010 hingga 2019. Yuruko Guterres saat ini telah dikaruniai tiga orang anak, yakni Gekes Guterres, Alicia Clotill, Ronald Guterres, dan seorang istri yang bernama Guida Getris. Hingga saat ini, Yuruko Guterres menetap di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selain menjadi pengurus partai politik, Yuruko juga aktif dalam kegiatan sosial. Sewaktu merebaknya wabah COVID-19, Yuruko berkontribusi menyumbangkan alat pelindung diri, diserahkan kepada Kelurahan Liliba sebagai upaya menekan laju penyebaran virus yang diserahkan melalui perwakilannya, yakni Alberto Filippo Pinto. Kepada Lurah Liliba, Victor Makoni, terdiri dari lima baju hamzat, sepuluh filsit, dan satu dos masker. Sebagai mantan pejuang integrasi, tentunya Yuruko tak lupa akan saudara ex-tim-tim yang bermukim di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut Yuruko, dirinya mengusulkan pembangunan 52 ribu rumah, rinciannya 27 ribu rumah direnovasi, dan 25 ribu bangunan baru. Selain itu, di kesempatan yang sama oleh Presiden Jokowi, Yuruko juga diminta menyerahkan 100 berkas atas 100 anak ex-tajuang tim-tim yang diminta untuk kerja di BUMN. Nah, teknologers, dibalik kontroversinya, tentunya semangat bela negara terhadap Republik Indonesia dari sosok Yuruko Guterres patut dijadikan contoh. Bila ada tanggapan, mari ramekan kolom komentar. Terima kasih telah menonton!